Intro Saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi titik api yang saya temukan di Desa Rimbu Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Di sini ada sekitar ratusan atau kurang lebih 200 hektare lahan yang terbakar, di mana sebelumnya lahan ini merupakan lahan kosong, yang juga jaraknya bertekatan dengan perkebunan warga, tepatnya perkebunan nanas di Desa Rimbu Panjang ini, yang memiliki sekitar 12 jiwa dari dua kepala keluarga. Dan saat ini lahan-lahan ini sudah menimbulkan asap yang begitu tebal, saya pun harus menggunakan masker di sini, dan juga mata saya pun mengalami iritasi karena tebalnya asap. Dan warga di sini sudah mendapatkan bantuan dari TNI, Polri, dan juga Dinas Pemadam Kebakaran yang ada di Kabupaten Kampar, dengan menggunakan dua mobil pemadam kebakaran dan juga delapan genset, yang digunakan untuk memompak air agar lahan-lahan ini tidak semakin meluas, dan juga asapnya sampai menyebar ke kota Pekanbaru dan juga mengganggu warga yang ada di sana. Di bawah saya ini adalah salah satu sisa-sisa dari kebakaran lahan di sini, yang merupakan lahan gamut, dan sangat berbahaya bagi orang yang melintas di sini karena sangat rapuh. Dan di bawah sini masih terdapat bara api, yang sewaktu-waktu bisa kembali menyala dan juga menjalar ke beberapa lahan lain yang masih berpotensi menyebabkan kebakaran di lahan-lahan yang mungkin belum terbakar di lokasi ini. Jadi diharapkan bagi warga yang melintasi di sini, harap berhati-hati untuk tidak menginjak sisa-sisa kebakaran lahan yang ada di lokasi ini. Di belakang saya ini adalah lahan yang memang sudah terbakar akibat adanya kebakaran lahan yang sampai saat ini belum diketahui apa penyebabnya, apakah dibakar oleh waktu tertentu ataukah memang terbakar. Dan untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di lingkungan ini, kita tanyakan kepada salah seorang warga yang memang tinggal di daerah Rimbu Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau ini. Oke, abang namanya siapa bang? Saprudin. Oke, Bang Saprudin memang tinggal di lokasi ini nih bang? Iya, saya tinggal di rumah saya yang sana. Oke, ini bang, abang kan tinggal di lokasi yang memang berdekatan sekali dengan wilayah yang terbakar ini bang. Apakah rumah abang tidak terancam terbakar gitu bang? Ya, kemarin pas hari Senin itu api sudah mulai merembles ke sini kan. Sudah hari kedua ketiga sudah mengelilingi semua rumah, semuanya sudah dipenuhi kabut asap, sudah sesak nafas, tapi kami harus tetap memadamin api, karena itu rumah kami, kami pertahankan walaupun bagaimanapun caranya. Sudah dapat bantuan dari pihak terkait apa TNI, Polri, pemadam kebakaran itu untuk memadamkan lahan yang ada di sini? Sudah Pak, sudah ada yang petugas yang sampai ke dalam. Kalau untuk kesehatan sendiri, abang dan keluarga seperti apa? Terganggu? Sudah terganggu Pak. Sudah dapat bantuan kesehatan dari pemerintah? Belum Pak, cuma ada dikasih masker gitu ya. Oke, cuma dikasih masker. Itulah tadi salah satu keluhan dari warga yang memang tinggal di tempat rimbu panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini, di mana rumah salah satu warga yang berada di belakang saya itu nyaris terbakar akibat meluasnya kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini. Albi Pratama, Kampar, Riau. Terima kasih.